saya ingatkan untuk diri saya dan juga untuk kalian dengan perkara yang sangat agung ini yaitu untuk saling mengingatkan diantara kita yaitu diantara adat kebiasaan para ulama salaf bahwasannya mereka senantiasa saling nasihat-menasihati dan bukan hanya tentang ilmu saja atau perkara yang nampak tanpa praktik kalau kita perhatikan garangan imam Bukhari rahimahullah ta'ala yaitu dalam sahih beliau beliau membuka kitab sahih beliau dengan hadis yang agung ini dan beliau tidak membuat muqaddimah dalam kitab sahih beliau sebagaimana adat kebiasaan para pengalaman dan para pengarang menjadikan muqaddimahnya sebagai penjelas dari sebab-sebab di sekarangnya kitab tersebut akan tetapi imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tidak membuat muqaddimah pada kitabnya tetapi beliau membuka kitab beliau dengan hadis Umar bin Hatab r.a yang artinya adalah aku mendengar Nabi s.a.w. beliau bersabda sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap pribadi akan diberikan balasan pahala sesuai apa yang dia niatkan dan barang siapa meniatkan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya s.a.w. maka akan diberikan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya s.a.w. dan barang siapa meniatkan hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahnya maka terhitung hijrah kepada apa yang dia niatkan ini adalah hadis yang sangat mulia para ahlu ilmi senantiasa mengingatkan atau mengulang-ulanginya juga hadis yang dibangun padanya prodasi-prodasi agama yaitu hadis Aisyah r.a dan hadis No'man bin Bashir r.a dan pada hadis ini terkandung penjelasan kepada kita tujuan yang agung yaitu bahwa setiap pribadi hendaklah memperhatikan tujuannya dari apa yang dia ingin kerjakan dan apa yang diinginkan dari peribadatan yaitu untuk tujuan berdekatan diri kepada Allah s.w.t sesungguhnya amalan itu dinilai dari niatnya maka apa tujuan atau niat kita apakah niat kita salimah ikhlas semata-mata hanya untuk Allah semata atau tidak فكما قال السلف انظر في مقصدك فإن كان لله فمضيه وإن كان لغير الله فأوقفه فهذا يعني حقيقة يجعلنا يجب أن نجلس مع أنفسنا لماذا نطلب العلم لماذا نتعلم sebagaimana berkata ulama-ulama salaf perhatikanlah maksud atau niatnya kalau niatnya binar untuk Allah s.w.t maka pertahankanlah dan lanjutkanlah atau kalau niatmu untuk selanggar Allah s.w.t maka berhentilah أَهُوَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا نُرِيد بِذَلِكَ الْأَمْرِ أَنَّ تَقَرَّبِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا وَأَن يُدْخِلَنَا الْجَنَّةِ لِأَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمْسُ فِي عِلْمًا Maka hakikat inilah yang senantiasa kita ingatkan pada diri kita untuk tujuan apa kita menuntut ilmu kenapa kita belajar apakah niat kita untuk Allah s.w.t kita niatkan untuk tujuan pendekatan diri kepada Allah s.w.t dan berniat semoga dengan amalan tersebut Allah memasukkan kita ke dalam surga sebagaimana S.A.W. yang artinya bareng siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah s.w.t akan memudahkan jalannya akan memudahkan baginya jalan menuju surga apakah ini yang menjadi niat kita atau tujuan kita adalah untuk supaya dipandang di hadapan manusia atau menginginkan dunia Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara ini karena Allah s.w.t telah berfirman yang artinya untuk mengujimu siapa di antara kalian yang terbaik amalannya قال Al-Fudayl Ibn Iyad rahimahullah s.w.t ayyukum ahsanu amala ayyukum akhlasuhu wa aswabuhu لأن قabul al-a'amal عند Allah s.w.t la yuqbal illa bisharta الاول al-ikhlas lillahi s.w.t al-thani mutaba'at al-Nabi s.w.t fal-ikhlas amruhu imam Fudil bin Iyad w.a siapa di antara kalian yang terbaik amalannya iaitu siapa di antara kalian yang paling ikhlas dan yang paling benar atau tepat dalam amalan tersebut karena diterimanya amalan di sisa Allah s.w.t atau tidak diterimanya amalan tersebut kecuali dengan dua syarat yang pertama adalah ikhlas hanya kepada Allah s.w.t dan yang kedua adalah mutaba'ah mutaba'ah iaitu mengikuti dan mencontoh Nabi s.w.t maka ikhlas berkaranya adalah sangat penting dan sangat agung